Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini saya Siti Aziza Akan coba menjawab salah satu pertanyaan Studi kasus di kolom komentar Pada video sebelumnya Nah bunyi pertanyaannya seperti ini Orang pria yang menderita sakit Saat gencing dan mengeluarkan Nanah Menurutmu penyakit apa yang Diberitanya Jelaskan apa yang kamu ketahui Tentang penyakit ini Apa nama bakteri penyebabnya Gambarkan struktur bakteri Dan jelaskan bagaimana Karakteristiknya Jadi setelah ditelusuri penyakit yang dimaksud Adalah penyakit gonore atau Kencing nanah Penyakit ini bisa diderita baik oleh pria maupun wanita Penyakit ini tergolong Dalam penyakit menular seksual Seperti namanya penyakit ini Ditularkan melalui hubungan intim Pada wanita Penyakit ini seringkali tidak bergejala Namun pada pria Penyakit ini ditandai dengan penis yang mengeluarkan darah Ataupun perasa perih saat melakukan buang air kecilan Nah penyebab dari penyakit ini adalah Bakteri Niseria gonore Untuk tahu lebih lanjut tentang bakteri ini Simak penjelasan berikut ya Niseria gonore Niseria gonore merupakan bakteri yang pertama kali ditemukan dan diisolasi oleh Albert Neser pada tahun 1879 Bakteri ini bersifat non motil atau tidak bergerak dan juga tidak membentuk spora Niseria gonore tergolong bakteri gram negatif dan bersifat aerobik Niseria gonore biasanya hidup berkoloni dan berbentuk diplokokus Manusia merupakan satu-satunya inang alami bagi bakteri ini Untuk menginfeksi Niseria gonore membutuhkan kontak langsung dengan mukosa tubuh Bakteri ini akan menempel pada inangnya menggunakan pili Selain melalui hubungan seks Bakteri ini dapat menular melalui kloset duduk Dan penularan ke bayi melalui kelahiran normal dari ibu yang terinfeksi Nah itu dia tadi sedikit penjelasan tentang Niseria gonore Bakteri penyebab penyakit gonore atau kencing nana Untuk pencegahan dari penyakit ini dapat dilakukan dengan melakukan hubungan seks yang sehat Dan aman Salah satunya dengan penggunaan kondom Serta dengan tidak bergonta-ganti pasangan Sementara untuk pengobatannya sendiri dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik Saya rasa cukup untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya Sampai jumpa